Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 63. Nah ini dia terjemahannya. Bekerja dalam kelompok, pergunakan tabel yang sama untuk mengidentifikasi fakta-fakta tentang anidan dan sinaspris yang tersedia pada label. Jadi yang digunakan adalah tabel seperti ini, yang sama yang di atas, ada fax-nya, available, dan pernyataan. Dan yang digunakan, labelnya ada ini, anidan dan sinaspris. Ini nanti kita terjemahkan apa saja isi labelnya. Nah, tulis tangan kerja kamu di selembar kertas. Pastikan kamu mengerti makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan tanda baca secara benar. Pergunakan juga ya. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Gunakan kamus, ada masalah, tanya guru. Nah, kita lihat ini anidan dan sinaspris. Anidan nama obat. Nah, kita lihat nama obatnya apa. Nah, ini dia. Tablet paracetamol. Untuk menghindari, ya, menghindari atau mengurangi, ya, mengurangi dari meriang, kok ini meriang, dan gejala flu, ya. Demam, feverishness ini demam, ya. Batuk-batuk, ya, dan sakit, ya. Sakit kepala, migrain. Migrain ini sakit kepala sebelah. Sakit gigi, ya. Sakit berulang, sakit dermatik, neuralgia, dan sakit tenggorakan. Jangan minum dengan produk-produk lain, ya. Produk-produk lain, ya, lain nih, yang mengandung, ya, paracetamol. Itu jarak terjemahannya, kan. Jangan diminum dengan produk-produk yang mengandung, produk-produk lain, ya, mengandung paracetamol. Ya. Segera lakukan tindakan medis, jika ada kelebihan dosis, walaupun kamu merasa baik-baik saja, ya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, ya. Ya, mengandung paracetamol. Masing-masing tablet mengandung paracetamol 500 miligram. Nah, ini dosisnya. Dosis dewasa atau anak-anak yang lebih dari 12 tahun, ya, minum 2 tablet dengan bantuan air. Ya, diminum dengan air 2 tablet. Lakukan tiap 4 jam sesuai kebutuhan. Jangan diminum lebih dari 8 tablet dalam 24 jam. Anak-anak umur 6 sampai 12 tahun, minum setengah hingga 1 tablet dengan minum air, ya. Ya, diminum dengan air. Ulangi tiap 4 jam sesuai kebutuhan. Jangan diminum lebih dari 4 tablet dalam 24 jam. Jika rasa sakitnya masih ada selama lebih dari 3 hari, konsultasikan ke dokter. Jangan diberikan ke anak-anak di bawah umur 6 tahun. Nah, itu dia. Untuk anidan. Lanjut, Sina Spritz. Ya, Sina Spritz. Sina Spritz itu nama hand sanitizer, ya. Instant de jemer. Itu adalah artinya Pembersih atau Pembersih tangan instan, ya. Membunuh 99,99% E. coli, Salmonella, Enterica, dan Staphylococcus aurbus atau MRSA dalam 15 detik. Ditambahkan dengan pelembab. Jadi, Moisturizer pelembab. Bahaya. Mudah terbakar. Flammable ini mudah terbakar. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jauhkan dari api atau benda-benda panas. Untuk penggunaan luar. Jadi, bagian badan luar. Bukan untuk diminum. Perhatikan peringatan lainnya di bagian sebelah panel dari label. Nah, isi bersih 4 lembar, ya. Atau 118 ml. Itu isinya. bukan lembaran ini ya. Ini bentuk cairan, ya. Bentuk cairan, maaf. Nah, itulah untuk video halaman 63 kali ini. jangan lupa subscribe dan like. Dan sampaikan kepada teman-teman dan guru kalian. Serta bisa diskusikan di dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.